Sejumlah masjid Tiquwait pada Jumat 13 Maret 2020 lalu memodifikasi seruan azan. Modifikasi seruan azan tersebut menyerukan untuk sholat di dalam perjalanan dan di dalam rumah. Dilansir dari Al-Jazira, sejumlah masjid pada Jumat lalu memodifikasi seruan azan dengan Yang artinya, sholatlah di dalam perjalanan atau kendaraan kalian, sholatlah di dalam rumah-rumah kalian. Muazzin yang mengemandangkannya pun menangis dalam sebuah video viral yang diunggah oleh Al-Jazira. Suaranya terdengar lirih dan menangis setelah mengucapkan kedua kalimat seruan untuk sholat di dalam perjalanan dan di rumah. Video serupa juga diunggah oleh Dr. Abdullah Mubarak Aldimani di Twitter. Ia adalah seorang pengacara negara Kuwait yang kemudian berdoa menanggapi azan tersebut. Modifikasi azan terkait wabah virus corona ini terjadi setelah keputusan Kementerian Al-Khuf Kuwait. Keputusan tersebut menghentikan khutbah Jumat dan sholat berjamaah di masjid-masjid sampai pengumuman selanjutnya. Hal itu dilakukan demi menghentikan penularan virus corona. Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan, Otoritas Kesehatan Kuwait dan Komite Fatwa dan Pelayanan Kuwait memutuskan untuk menghentikan khutbah dan sholat Jumat sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sholat Jumat dibatalkan bagi kaum muslim karena adanya wabah virus corona dan meminta warganya untuk sholat zuhur di rumah masing-masing. Pada Jumat pula, Otoritas Kesehatan Kuwait mengumumkan kenaikan jumlah kasus dari yang sebelumnya 80 kasus menjadi 100 kasus. Pada hari yang sama pula, warga dan penduduk Kuwait bersiap untuk mengunci seluruh negaranya dan bergegas ke berbagai toko karena pemerintah Kuwait mengambil tindakan luar biasa atas wabah virus corona. Jumat pula, Otoritas Kesehatan Kuwait. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!